Pada waktu penciptaan Nabi Adam alaih salam Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam Semua makhluk pun menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis Iblis membangkang, ia menolak untuk bersujud kepada Adam alaih salam karena merasa dirinya lebih patut untuk dihormati Iblis dengan kesombongannya membangkang terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintah Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari surga Namun iblis meminta kepada Allah supaya diizinkan untuk menggoda Adam Dan anak keturunannya agar tergelincir ke jalan yang tidak Allah ridhoi Iblis tidak pernah menyesal telah melanggar perintah Allah dan merasa bahagia ketika dapat menjerumuskan anak cucu Adam Iblis pernah memiliki keinginan untuk bertaubat Dikisahkan pada waktu kenabian Nabi Musa Iblis pernah mendatangi Nabi Musa untuk meminta bantuannya Iblis berkata kepada Nabi Musa Ya Musa, engkau lah yang Allah pilih untuk risalah Dan Allah langsung berkata-kata kepadamu Sedangkan aku, aku hanya mahluk biasa yang ingin bertaubat kepada Tuhanku Maka tolonglah aku, mintakan kepada Allah agar menerima taubatku Nabi Musa sangat gembira mendengar permintaan iblis yang demikian Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan menyampaikan keinginan iblis bahwa ingin bertaubat Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa Aku telah menerima permintaanmu, wahai Musa Mintalah ia iblis untuk bersujud di makam Adam AS Maka aku akan menerima taubatnya Turunnya wahyu tersebut menjadikan Nabi Musa gembira Dan menyampaikan wahyu itu kepada iblis Namun iblis sangat marah setelah mendengar wahyu yang disampaikan oleh Nabi Musa Dan berkata Bagaimana aku bisa sujud kepadanya Sedangkan di masa hidupnya saja aku tidak mau bersujud kepadanya Sifat sombong dan angkunya menjadikan iblis tidak jadi untuk bertaubat Iblis tetap teguh dengan peniriannya Bahwa ia tidak akan pernah bersujud kepada Nabi Adam Karena merasa dirinya lebih pantas untuk dihormati Iblis merasa Adam hanyalah manusia yang Allah SWT ciptakan dari tanah yang kotor Sedangkan iblis diciptakan dari api yang berkobar Jadi ia merasa lebih segalanya dari Adam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!